Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajumain Robisrohli sodri wa yasir li amri wa hluluk datam menilisan niyafqaudi ama ba'du Waktunya ganti kursi ini deh Baik saudaraku, Alhamdulillah ketemu lagi Harapannya sama, mudah-mudahan memancarkan pahala Memancarkan keberkahan, memancarkan energi positif Yang sakit nonton video ini mudah-mudahan sembuh Yang galau nonton video ini mudah-mudahan hilang galaunya Yang sumpak nonton video ini semoga hilang sumpaknya Insya Allah Melalui gelombang video ini insya Allah ketransfer energi positif Sehingga secara abstrak ya Secara rahasia Allah Allah siapkan skenario indah Yang untuk memberikan jalan keluar dari semua persoalan hidup kita Salah saya nonton video ini Anda dapat harapan baru Dapat rezeki baru Imajinasi baru Harap improvisasi baru Konsep baru Ide baru Imajinasi Pokoknya semua serba baru Ya terutama dapat harapan baru Ya imannya insya Allah semakin bertambah insya Allah Kemudian Ya sebagai pengobat rindu ya Sebagai pengobat kangen ya Ambil yang baik Campakkan yang tidak baik Karena disini Ya begini karakternya Elek api Baik buruk Keluar semua Tinggal Anda menyaringnya bagaimana Gitu ya Insya Allah Dan apalagi ini materinya panas ini Hari ini lagi-lagi materinya panas Ya masih kemarin-kemarin Apa Musuh terbesar Pancasila adalah Gamai Menteri BPIP Setara Menteri BPIP Yang Baru dilantik oleh Jokowi itu Yudian Wahyudi namanya Kalau tidak salah Profesor gelarnya Baru dilantik Sudah ngomongnya Kayak begitu Akan kita bahas Nanti saya putarkan video dulu Oke Sebelum saya bahas itu Ini ada Pengumuman baik Alhamdulillah ya Pengumuman penting Madu GN 13 ini Kayaknya Lebih satu tahun sudah ya Kayaknya ya Kurang lebih sudah satu tahun Berkiprah Di Indonesia Ya Membantu masyarakat Dari segi Kesehatan Jasmani atau rohani Dan membantu masyarakat Dari segi finansial Alhamdulillah Ada yang sukses Ada yang belum Ada yang satu minggu Bisa penghasilannya Lebih 2 juta Tapi ada juga yang masih Stuck gitu kan Madu GN 13 ini Dengan berbagai macam Romantikanya Luar biasa Ada salah satu Ibu pejabat Dulu Masak sayur rendang Menjelang lebaran itu Besoknya mau open house Masak rendang Rendangnya bau Gak tahu kenapa itu Satu malam bau Dan besoknya Gak bisa dimakan Karena berlendir Telepon catering Mana-mana-mana Gak bisa Itu Kokinya itu Dimarahi itu Sama ibu Istri pejabat itu Tapi ibu itu Tapi ibu itu Tiba-tiba ingat Alhamdulillah Ternyata dia punya Madu GN 13 Yang anak Yang versi anak Dia improv Aja Uya ya Kan itu ada Rukyahnya Terus madu itu Ditaruh di sendok Dibacakan Al-Fatiha Tiga kali Dimasukkan ke rendang itu Dihangat kembali Dan Wallahualam Bisawab Kalau orang Jawa bilang Delalah Kersani Allah Sayur rendang itu Segar kembali Aromanya harum kembali Dan bisa dimakan Intinya Acara open house Lancar Rendangnya habis Kering Tak tersisa Dan ada Satu orang Dua orang Yang nyeletuk So posin masak Rendangnya Kok enak gitu Itu sudah Testimoni dulu Itu ibu itu Sudah ditayangkan Di Munja Channel Termasuk yang mandul-mandul Yang hamil itu Lama enggak punya keturunan Konsumsi madu Rukyah itu Alhamdulillah Testimoni punya keturunan Percoyok enggak percoyok Jadi kalau ada yang nyinyir Ada yang Ada yang Apatis gitu kan Ada yang benci Ada yang enggak percaya Jangan kan anda enggak percaya Aku yuk Percoyok enggak percoyok Believe or not Bener tak Tapi ternyata kan Enggak bohong orangnya Di tes kehamilan Positif ambil Padahal sudah Sebelas tahun Tujuh belas tahun Enggak punya keturunan Oke ini termisinya ya Terus kemudian Kemarin ada flash disk Ada buku Merubah nasib Kemudian ada lagi Air Rukyah Kalau air Rukyah Yang botol itu Ditunggu Maret inilah Awal Maret Insya Allah ya Mulai Didistribusikan Insya Allah Kalau yang kemasan galon Itu Itu pribadi Ya itu Hanya untuk kalangan Terbatas saja Untuk kalangan Kalangan yang Bener-bener punya Penyakit yang Kronis Yang Pribadi Oke jadi gini teman Sebelum saya masuk ini Ini Insya Allah ya Kalau saya Tidak ada perubahan Tanggal nanti Itu kalau Tidak salah Hari Minggu 8 Maret 9 Maret Atau 8 Maret Itu nanti Menyusul aja Dilihat di grup-grup Madu itu Kita akan Adakan Silaturohim Temu kangen Atau silaturohim Seluruh Agen madu Seluruh Konsumen madu Atau Bila perlu Nanti termasuk Flashdisknya Kita akan Bikin silaturohim Sekaligus Seminar Seminar Spiritual Bagaimana Cara membangun Bisnis secara Marketing Dunia Dan marketing Langit Bukan jalan Tol langit Marketing Langit Bagaimana Supaya Agen sama Agen itu Bisa kenalan Kita buat Acara seperti itu Di Surabaya Nanti Menyusul tempatnya Insyaallah Ini sementara Sekilas infonya Mudah-mudahan Manfaat Bagaimana Ada agen madu Sebulan Seminggu Bisa 3 juta Seminggu Bisa 2 juta Itu kok bisa Bagaimana Nah begitu Nanti kita bertemu Insyaallah Baik Tonton video ini Kita masuk ke Materi yang Lagi panas Tonton videonya Tonton video ini Terima kasih Terima kasih Hai jadi Hai kita coba bapak 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 Terima kasih. 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 terima kasih.